Aparat kepolisian Kudus, Jawa Tengah menangkap seseorang yang diduga penjual motor bodong lintas provinsi melalui media sosial. 8 unit motor tanpa dokumen legal atau bodong disita dari rumah pelaku. Aku Susanto, warga desa Peloso, Kecamatan Catik Kudus ditangkap aparat kepolisian Polores Kudus, Jawa Tengah, usai diduga terlibat jual-beli motor bodong lintas provinsi. 8 unit motor bodong disita petugas. Tersangka mendapatkan motor-motor tersebut dari seseorang di Provinsi Jawa Barat, kemudian menjualnya melalui media sosial. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari aduan masyarakat yang melihat postingan jual-beli motor tanpa dokumen kepemilik kansah atau bodong. Setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh alamat tersangka. Polisi kemudian memeriksa nomor rangka dan mesin, hasilnya tidak sesuai dengan dokumen kepebelikan. Ratusan sepeda motor bodong telah dijual tersangka sejak 2021 lalu. Dari satu unit sepeda motor, tersangka bisa meraup keuntungan 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Di mana beliau di dalam modusnya si AS ini membeli motor tersebut melalui media sosial. Salah satu media sosial F, kemudian di dalam media sosial itu ada namanya akun marketplace ya. Akun MP, kemudian dari akun MP itu si SKS ini melakukan komunikasi. Komunikasi, DM, sehingga terjadilah transaksi jual-beli motor. Punya motor, bosan saat jual, terus ada hasilnya sekitar 200-300 ribu, terus kita mengembangkan bisnis sekarang. Barang bukti delapan unit sepeda motor serta handphone di sitar. Petugas masih melakukan pengembangan kasus tersebut. Sementara tersangka terancam pasal 480 atau 481 ke UHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Jurnalis NTV, Syukron Hamdani melaporkan.